Izin salah satu warung makan di Halmahera Selatan terancam dicabut karena layani warga di siang hari. Pemilik warung makan Ardiansyah yang beralamat di Jalan Karet Putih, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, mendapat teguran keras dari Satpol PP Halmahera Selatan, Maluku Utara. Teguran tersebut disampaikan secara lisan oleh Kabit Penegakan Satpol PP Halmahera Selatan, Irfan Zamzam saat menggelar razia bersama sejumlah anak buahnya pada Rabu, 12 April 2023. Irfan menilai pemilik warung makan tersebut tidak taat surat edaran Pemkap Halmahera Selatan terkait larangan membuka usaha-usaha warung makan di siang hari selama bulan Ramadan. Ini sudah tiga kali kita tegur, dan ini terakhir. Kalau sampai kedapatan lagi, saya angkat semua barang-barang, warung makan, ini, katanya tegas. Irfan mengaku, warung makan Ardiansyah ini diketahui sering dibuka siang hari sejak awal bulan Ramadan. Sehingga jika beberapa hari ke depan ini masih ditemukan, maka izin usahanya bakal dicabut. Jadi ini tindakannya dari Dinas Perizinan, jadi kalau buka lagi, ya seperti itu, dicabut izin usaha, tukasnya. Sementara Kepala Desa Tomori, Usman Hamza mendukung penuh langkah yang diambil Satpol PP dan Dinas Perizinan Halmahera Selatan, jika ada warganya yang memiliki usaha warung makan, tidak menaati surat edaran pemerintah. Kalaupun dia tidak taat aturan, ya harus ditindak. Saya mendukung, karena ini sudah edaran. Jadi kita sayangkan, di bulan puasa tapi ada yang buka warung makan dan melayani orang makan, ungkapnya. Di samping itu, Usman mengaku, pihaknya akan turut memantau warung makan di Desa Tomori yang dibuka siang hari. Tapi baru warung makan satu ini yang dibuka. Kita akan pantau, supaya ada tindakan tegas dari Satpol PP, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!